Halo sobat finansialku, bertemu saya lagi Robby Christie, saya perencana keuangan dengan spesialis di Wealth Protection. Pada episode kali ini saya ingin sharing mengenai teman-teman yang mungkin masih profesional dan kerja di kantor. Kemarin saya ketemu waktu ngobrol makan siang, kita sempat sharing soal insurance dan mereka cukup santai gitu. Kenapa? Dia bilang, Rob, gue kayak nggak perlu beli lagi deh asuransi, terutama asuransi kesehatan. Kenapa? Aku tanya. Aku udah di kantor, udah bagus, asuransi kantorku cover on bill. Kebetulan dia salah satu perusahaan besar di Indonesia, sehingga dia merasa tidak perlu lagi untuk menambah asuransi kesehatan. Apalagi dia cover sampai istri dan anak ketiga. Saya bilang, wow, that's good, very good gitu. Karena tidak semua perusahaan cukup aware untuk memberikan asuransi kesehatan yang bagus untuk semua karyawannya. Tapi saya cuma mau menekatkan lagi ke teman-teman yang profesional juga dan yang masih bekerja di perusahaan. You are not married with your company. Maksudnya gimana? Yes, kalian tidak pernah menikah dengan perusahaan kalian tersebut. Jadi kalian tidak akan pernah tahu sampai kapan kalian akan bekerja di sana, atau apakah kalian akan mengubah dari profesi dari employee menjadi entrepreneur. Dan masalahnya kan kita tidak pernah tahu apakah akan terjadi resiko kehidupan pada proses itu terjadi. Jadi sangat-sangat bijaksana kalau teman-teman tetap punya personal health insurance. Yang akan tetap nempel di saat kapanpun teman-teman baik sebagai pekerja profesional maupun sebagai wira usaha. Tapi pastikan teman-teman juga membeli asuransi kesehatan yang kalau bisa adalah tipe kamar gitu loh. Jadi jangan beli yang masih harga kamar. Kenapa? Karena kalau harga kamar itu akan selalu ketinggalan. Karena kita tahu inflasi kesehatan di Indonesia 10-15% per tahun. Jadi pastikan yang tipe kamar jadi one bedroom misalnya. Jadi walaupun tiap tahun harga kamar naik kalian tidak usah pusing. Karena kalian cukup mengikuti tipe kamar dan on bill. Oke itu dulu dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya Sobat Finansialku. Terima kasih.